Untuk kesempatan selanjutnya kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana Untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono Dan pasangan calon nomor urut 2 Bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 Maaf saya Bapak mohon izin sebentar Saya mau bertanya Bapak mohon izin belum dipersilakan Pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara Silakan Kang Emil Bagaimana tanggapan Kang Emil Dengan kondisi Jawa Barat Yang saya baca secara statistik Menjadi setelah pandemi COVID-19 Jawa Barat menjadi daerah salah satu yang dianggap miskin Itu yang saya baca di koran Bagaimana tanggapan Bapak Dan kenapa itu sampai terjadi Dimana masyarakatnya pun sedang mengalami krisis ekonomi Bahkan terjadi kesenjangan sosial Seperti yang sedang kita alami saat ini di Jakarta Sekali lagi mohon kami dijelaskan Supaya kami bisa memahami Sehingga ketika kami bisa menjadi gubernur seperti Bapak Kami dapat mengantisipasi hal tersebut Terima kasih Baik cukup Kami persilahkan paslon nomor urut 1 Untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2 Waktunya 2 menit dimulai dari Anda mulai berbicara Terima kasih Saya kira datanya mungkin keliru Pak Silahkan dibaca lagi Termiskin di Pulau Jawa Bukan Provinsi Jawa Barat Provinsi lain di Pulau Jawa Silahkan dibaca lagi Yang kedua Waktu saya memulai jabatan Sebagai gubernur Jawa Barat Desa tertinggal Dan desa sangat tertinggal Itu ada 1.100 5 tahun kami bekerja Dengan pemerataan ekonomi Dengan ekonomi digital desa Dengan program-program pemberdayaan Pesantren-pesantren di desa Hasilnya Pak Darma Dari 1.100 Desa tertinggal sangat tertinggal Di akhir jabatan kami Jumlahnya menjadi nol Kami berhasil Mengenolkan desa miskin Tertinggal sangat tertinggal Sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi Dari kementerian desa Karena inovasi-inovasi Pengentasan kemiskinan Yang kedua Kami merasa Bahwa Jawa Barat Memang berbeda dengan Jakarta Kami banyak mengurusi desa 5.700 Pedesaan Sehingga Banyak hal-hal yang menurut saya Membuat kami harus lebih bijak Tidak hanya membahas perkotaan Dan tolong diingat Kami ini adalah Dari semua yang hadir di sini Saya mengalami ujian Sebagai pemimpin Yang anggaranya harus direfocusing Yang tadinya untuk infrastruktur Kami geser untuk kemanusiaan Untuk bansos Untuk hajat hidup Dan lain sebagainya Dan selama Kekurangan Dana seperti itu Kami mendapatkan penghargaan Dari UNDP Sebagai provinsi terbaik Penanganan COVID Di Asia Pasifik Terima kasih Baik cukup Waktunya habis Sekarang kami persilahkan Kepada Paslo nomor urut 2 Untuk memberikan tanggapan Dari jawaban Paslo nomor urut 1 Waktu Anda 1 menit Dimulai dari Anda Mulai berbicara Mohon tenang Seandainya Saya Menjadi Seorang gubernur Jiji Saya Kalau saya bodoh Jiji saya Kalau saya Pengecut Jiji saya Kalau saya pengkhianat Maksudnya apa? Kalau ada sesuatu peristiwa yang demikian Alangkah baiknya Kalau kita Mengambil Mengajak Tim independen Untuk meneliti Data Yang ada Apakah betul-betul ini Isu kesehatan Atau agenda Politik global Bayangkan Baru ditemukan virusnya Bulan Desember 12 hari kemudian Sudah ditentukan Lalu Tidak melakukan Prosedur golden Postulat Koh Yang seharusnya dilakukan Lalu Alat diagnosanya Sangat sumir Dan tidak diperentukan Untuk itu Itu adalah ciptaan Dr. Carrie Mulis Yang mendapatkan Setiala Nobel Tahun 1984 Jadi Seharusnya Sebagai pemimpin Harusnya Jangan kita berhian Baik Terima kasih Berikutnya kami persilahkan Kepada pasangan calon Nomor urut 1 Mohon tenang Hadirin Hadirin mohon tenang Berikutnya kami persilahkan Kepada pasangan calon Nomor urut 1 Untuk memberikan respons Atas tanggapan Pasangan calon Nomor urut 2 Waktu Anda Satu menit Dimulai sejak berbicara Pada Arma Bayangkan ya Kita lagi bekerja Ada sebuah peristiwa besar Yang ilmunya Kita tidak tahu Sebagai seorang pemimpin Jika kita tidak tahu Kita ini bertanya Maka waktu Covid di Jawa Barat Saya ada tim ahli pak Tim ahli kesehatan Masyarakat Dari Universitas Indonesia Dari Universitas Pajajaran Kami Tujuh kali Zoom meeting Dengan seorang Dokter Indonesia Yang kerjanya Di WHO Untuk menyingkronkan Apa yang menjadi Data-data Dan apa yang kami alami Yang kedua Sebagai gubernur Kami harus taat Kepada yang namanya Pemerintah Pusat Dalam hal ini Tentu sekarang Kalau gubernur Kita akan hormat taat Kepada Bapak Prabowo Subianto Nah Karena Provinsi itu adalah Bagian delegasi Salah satu tugasnya Dari pemerintah pusat Untuk apapun Termasuk krisis-krisis Di Indonesia Terima kasih Baik Terima kasih Paslon nomor Urut satu Terima kasih